Danilo Andres El Saed Al Khalid, atau Danilo El Saed, adalah pemain sepak bola keturunan Irak dan Cili, yang saat ini bermain sebagai winger kiri untuk klub peserta Liga Utama Norwegia, Sandeviot. Danilo El Saed lahir pada tanggal 24 Februari tahun 1999, di Balsta, Swedia. Ia adalah putra dari ibu kebangsaan Cili dan ayah keturunan Irak. El Saed memulai karir sepak bola profesionalnya pada tahun 2018, saat bergabung bersama klub divisi 4 Liga Swedia, Enkopings SK. Sebelumnya ia sempat menepi dari lapangan hijau selama satu tahun, karena cedera yang ia alami. Pada tahun 2020 El Saed pindah ke San Fikensiv, klub penghuni kasta ketiga Liga Swedia, dan ia berhasil mencetak 11 gol dalam 30 pertandingan. Dan pada jendela transfer musim dingin tahun 2023, Danilo bergabung dengan Sandeviot, peserta Liga Utama Norwegia. Saat ini ia telah tercatat mencetak 9 gol serta 2 asis dalam 23 pertandingan bersama Sandeviot. Danilo El Saed memiliki kecepatan dan dribbling yang bagus, serta kemampuan untuk mencetak gol. Ia juga memiliki visi yang baik, dan mampu memberikan umpan-umpan yang akurat kepada rekan satu timnya. Awal tahun 2022 Danilo El Saed sempat memenuhi undangan untuk bergabung di pemusatan latihan timnas U23 Irak. Namun ia tidak pernah tampil kompetitif bersama tim tersebut. Barulah pada bulan Oktober tahun 2023, El Saed dipanggil lagi untuk memperkuat timnas senior Irak. Ia berhasil mengawali debutnya pada tanggal 13 Oktober tahun 2023, dalam pertandingan melawan Qatar di FIFA Match Day. Saat ini Danilo El Saed tercatat telah dua kali bermain untuk timnas yang berjuluk Singa Mesopotamia tersebut. El Saed adalah pemain muda yang berbakat, dan memiliki potensi untuk menjadi salah satu pemain terbaik di dunia. Ia akan menjadi aset berharga bagi timnas Irak di masa depan. Indonesia akan berhadapan dengan tim nasional Irak pada dua kejuaraan, yaitu kualifikasi Piala Dunia Round 2 serta Piala Asia 2023 yang akan berlangsung pada Januari 2024 di Qatar. Mengingat penampilan Danilo El Saed bersama klubnya yang cukup produktif, sepertinya akan membuat lini pertahanan Indonesia akan bekerja cukup keras. Terima kasih telah menonton!